Sepasang Raja Naga Jilip 6. Ketika Kaisar yang tua meninggal dunia, Pangeran Mahkota diangkat menjadi Kaisar. Dia adalah Kaisar Cengtek, 1505-1520, yang diangkat menjadi Kaisar dalam usia yang muda sekali, yaitu ketika dia berusia 15 tahun. Menggunakan kesempatan selagi yang memegang tampuk pimpinan seorang Kaisar muda yang kurang pengalaman dan lemah ini, mulailah para taikam, sida-sida, orang kebiri, berkiprah. Mereka merupakan orang-orang yang amat pandai mencari muka, bermulut manis dan pandai merayu dan menjilat sehingga Kaisar Cengtek yang masih muda itu terjatuh dalam cengkeraman dan kekuasaan mereka yang meninabobokannya. Bagi Cengtek, mereka adalah orang-orang yang amat setia, pandai dan boleh diandalkan, yang rela mengorbankan nyawa untuk memaktikan diri kepadanya. Karena itulah, maka Kaisar Cengtek mulai menyerahkan kedudukan yang tinggi dan berkuasa kepada mereka. Bahkan seorang yang paling menonjol di antara para taikam, yang bernama Liu Chen, diangkat menjadi penasihat Kaisar dan boleh dibilang Liu Chen ini yang memegang kendali pemerintahan di belakang Kaisar Cengtek yang dijadikan seperti sebuah boneka. Liu Chen, seperti sebagian besar para taikam, adalah orang-orang yang berasal dari daratan Cina bagian utara. Kekuasaan mereka merupakan kekuasaan gabungan dari para taikam dan tentu saja banyak pejabat di daerah merasa tidak suka pada mereka. Kekuasaan para taikam ini mengakibatkan terjadinya pemberontakan dan rasa tidak puas di daerah-daerah. Akan tetapi karena para pejabat daerah itu jauh dari kota raja, mereka pun tidak berdaya mengingatkan Kaisar mereka. Liu Chen yang memimpin gerombolan taikam yang menguasai pemerintahan ini, seperti juga rekan-rekannya, merupakan orang yang amat tamat. Dia hanya memikirkan untuk menumpuk harta kekayaan saja, karena dia dan para rekannya berkuasa, bahkan kuasa mengangkat para pejabat tinggi atas nama Kaisar, maka hanya mereka yang mampu membayar ruang sogokan yang amat besar saja dapat memperoleh kedudukan tinggi. Dan setelah orang-orang itu memperoleh kedudukan, mereka masih harus mengirim sumbangan besar setiap tahun kepada Liu Chen dan kawan-kawannya. Hal ini tentu saja memaksasi pejabat untuk mencari penghasilan yang besar dengan care apapun juga. Dengan mengenakan pajak-pajak besar terhadap rakyat dan menyalahgunakan uang negara, bertindak korupsi besar-besaran. Yang menderita adalah rakyat, terutama sekali yang berada di provinsi-provinsi yang jauh dari kota raja, daerah selatan merupakan daerah yang paling menderita. Pejabat-pejabat kecil ditekan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Pejabat-pejabat tinggi juga harus membayar sumbangan yang besar kepada atasan mereka di ibu kota provinsi, sebaliknya pejabat di ibu kota provinsi ini juga harus menyetorkan harta mereka kepada para taikam yang dipimpin oleh Liu Chen. Banyak sudah pejabat tinggi yang berwatak setia kepada kaisar, mencoba untuk menentang kekuasaan para taikam ini dan berusaha untuk menyadarkan kaisar. Namun akibatnya, merekalah yang menjadi korban. Banyak pejabat tinggi yang berani menentang tewas dalam keadaan rahasia, terbunuh oleh para pembunuh bayaran. Banyak pula yang terpaksa melarikan diri, seperti halnya mendiang Panglima Tan Hok dan mendiang Jaksa Wong Chin dan menjadi orang buruan pemerintah. Kemelut ini menghantui setiap orang yang tidak mempunyai kedudukan, tidak memiliki kekuasaan. Korupsi merupakan penyakit umum, menjadi wabah yang menguasai hampir setiap orang. Kekuasaan terbesar berada di dalam harta kekayaan, di dalam uang. Dengan pengaruh uang sogokan, maka setiap perkara pasti dimenangkan oleh si pemilik uang. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Di antara semua daya rendah yang menjadikan nafsu, daya rendah kebendaan adalah yang paling kuat. Daya rendah kebendaan itu berpusat pada uang, karena dengan uang orang dapat membeli kesenangan apa saja yang dikehendakinya. Iblis mempergunakan uang ini sebagai senjata utama untuk menyeret manusia ke dalam jurang yang paling dalam. Manusia saling bermusuhan, golongan lawan-golongan, kelompok lawan-kelompok, bahkan bangsa melawan bangsa, semua saling bertentangan yang pada dasarnya memperebutkan kedudukan karena kedudukan menghasilkan uang. Andai kata kedudukan itu tidak mendatangkan kemakmuran bagi dirinya, kemakmuran yang dapat diwakili dengan uang kiranya tidak akan ada orang yang mau memperebutkan kedudukan itu. Hidup enak, tercukupi kebutuhannya, keinginan nafsunya, itulah yang diperebutkan manusia di permukaan bumi ini, dan untuk dapat hidup enak dan terpenuhi semua keinginan nafsu, berarti harus mempunyai banyak uang. Kaisar Chengteg adalah seorang muda yang nyentrik. Dia seolah tidak peduli dengan kedudukannya sebagai kaisar dan dia suka berkeliaran seperti seorang pemuda hartawan biasa yang bebas lepas tanpa pengawal. Dia berkeliaran. Dengan para pemuda yang menjadi putera-putera bangsawan dan hartawan, mengunjungi tempat-tempat pelesir dan bersenang-senang. Dia sudah percaya sepenuhnya kepada para taikam, menganggap mereka pejabat-pejabat yang setia kepadanya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Memang pandai sekali para taikam itu yang didukung oleh para pejabat tinggi yang sudah termasuk komplotan mereka. Segala laporan yang disampaikan kepada kaisar hanya laporan yang bagus-bagus saja, yang ditujukan untuk menyenangkan hati kaisar. Karena laporan-laporan ini, kaisar merasa senang dan menganggap bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Demikian besar keperayaan kaisar cengtek kepada para taikam terutama sekali taikam Liut Chin sehingga kalau ada pembesar berani mencela taikam itu dan melaporkan bahwa taikam itu jahat dan korup, kaisar bahkan membela Liut Chin dan menghukum si pelapor. Setelah Liut Chin mempunyai kekuasaan besar, para sanak keluarga dan para kenalannya di desanya, berbondong-bondong datang ke kota reja untuk ikut menikmati kemuliaan Liut Chin atau setidaknya mendapat percikan harta yang berlimpahan. Di antara sanak keluarganya itu, terdapat dua orang keponakan dalam yang mendapatkan kedudukan tinggi. Yang seorang bernama Liukui, seorang yang pandai ilmu silat dan oleh Liut Chin diusulkan kepada kaisar, sehingga Liukui ini diberi kedudukan sebagai panglima yang menguasai pasukan pengawal dan keamanan istana. Kemudian yang seorang lagi bernama Liuan yang pernah mempelajari sastra, dan orang ini diangkat oleh kasar menjadi seorang jaksa agung di kota raja. Dengan adanya dua orang keponakan yang menduduki jabatan tinggi dan penting di kalangan tentara dan sipil ini, kekuasaan Liut Chin menjadi semakin besar karena kedua keponakan ini tentu saja menjadi antek-anteknya. Sengsaralah rakyat yang pemerintahannya dipimpin oleh pembesar-pembesar korup dan yang berlomba-lomba mengeduk uang sebanyak-banyaknya. Kesejahteraan rakyat dilupakan, bahkan rakyat dibebani pajak besar dan peraturan-peraturan yang mencekik leher. Semua keperluan dan kebutuhan rakyat dapat tercapai melalui uang sogokan. Bahkan untuk mendapat izin menikah saja harus mengeluarkan uang sekian, untuk mengurus kematian atau kelahiran harus membayar bahkan pindah rumah pun ada tarif gelapnya. Korupsi semakin merajalalah kalau dibiarkan. Dari pejabat tertinggi sampai pejabat rendahan, semua berlomba-lomba untuk memadati kantung sendiri sehingga mencari pejabat yang bersih pada waktu itu sama sukarnya dengan mencari sebatang jarum di dalam tumpukan jerami. Hebatnya, ada pejabat tinggi yang melakukan korupsi sedemikian besarnya sehingga yang dikorupsi itu kalau untuk menolong rakyat yang miskin, dapat mencukupi kebutuhan puluhan ribu rakyat. Hal ini dapat terjadi karena orang yang paling tinggi kedudukannya, yang berada di tingkat paling atas, yaitu Kaisar Cheng Teg, adalah seorang yang lemah dan mudah dipermainkan para Taikam, terutama Taikam Liu Chen. Dia terbuai oleh kehidupan foya-foya, menghambur-hamburkan uang negara seperti pasir. Untuk memberantas wabah korupsi yang sudah menjalar sedemikian hebatnya, hanya dapat dilakukan dari atas ke bawah. Kalau bapaknya maling, bagaimana dapat mencegah anaknya untuk tidak menjadi maling pula? Siapa yang akan mengawasi, menegur dan menjewer anak itu kalau dia menjadi maling? Kalau ayahnya tidak pernah mencuri, tentu dia akan mampu menegur, memarahi dan menghajar anaknya yang mencuri. Demikian pula, kalau seorang pejabat tinggi bertangan bersih, tentu dia akan berani menegur dan menghukum atau memecat bawahannya yang bertangan kotor, dan bawahannya itu bersikap yang sama terhadap bawahannya lagi. Demikian seterusnya, dari mereka yang duduk paling tinggi membersihkan diri lalu mengawasi bawahannya sehingga dari atas sampai yang paling bawah. Semuanya menjadi bersih. Seperti juga sebatang pohon, kalau pangkalnya batang pohon itu sehat, maka seluruh bagian pohon itu, cabang, ranting dan daun-daunnya akan sehat pulas sehingga menghasilkan bunga dan buah yang sehat dan manis. Sebaliknya kalau pangkal batang pohonnya mengandung penyakit, seluruh bagian pohon itu pun akan sakit dan menghasilkan buah yang buruk atau bahkan tidak dapat berbuah sama sekali. Pemerintahan yang dikemudikan Kaisar Cengtek tidak demikian. Setiap orang pembesar berkorupsi, menerima uang sogokan, menggunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri, menumpuk harta kekayaan, hidup bermawah-mawahan, menindas rakyat. Menjilat ke atas menginjak ke bawah terjadi di mana-mana. Herankah kita kalau dalam keadaan pemerintahan seperti itu bermunculan banyak kejahatan? Para penjahat itu mengail di air keruh. Selagi keadaan kacau dan para pembesar tidak mengacuhkan segi keamanan bagi rakyatnya, para penjahat itu berpesta pora, mempergunakan kekuatan dan kekerasan untuk mendapatkan uang secara tidak halal. Merampok, mencuri, memeras dan tindak kejahatan lain lagi. Sarang perjudian dan sarang pelacuran bertumbuhan seperti jamur di musim hujan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam keadaan negara seperti itu. Bermunculan pula para pendekar, walaupun jumlah mereka tidak banyak. Akan tetapi, apa daya mereka menghadapi para pembesar yang dilindungi oleh pasukan? Mereka, para pendekar ini, hanya dapat menentang para penjahat yang meraja lelah. Ada pula pejabat-pejabat atau bangsawan yang berhati bersih, yang menentang kelaliman ini. Mereka memberanikan diri memprotes keadaan pemerintah, bahkan ada pula yang mencoba untuk menasehati dan menyadarkan kaisar. Akan tetapi apa akibatnya? Mereka lah yang tersingkir, terhukum, terbunuh, atau setidaknya mereka terpaksa harus melarikan diri mengungsi jauh dari kota raja. Di antara para bangsawan yang merasa penasaran menyaksikan keadaan ini adalah Pangeran Cheng Xin. Pangeran yang terlahir dari selir ini merupakan saudara tua kaisar Cheng Teh. Usianya sudah 35 tahun dan dia adalah seorang pangeran yang setia terhadap kerajaan. Melihatlah adik tirinya yang tidak memperhatikan pemerintahan dan seolah buta matanya terhadap semua penyelewengan yang dilakukan para pembesar, terutama para taikam sehingga menyengsarakan rakyat, dia merasa perihatin sekali. Untuk terang-terangan menentang taikam Liu Cheng, dia tidak memiliki kekuasaan dan tentu akan sia-sia belaka, bahkan keselamatannya. Terancam. Karena itu, Pangeran Cheng Xin berusaha melakukan pendekatan kepada kaisar Cheng Teh untuk menasah hatinya. Akan tetapi kaisar Cheng Teh yang sudah tenggelam ke dalam racun manis berupa kehidupan penuh foya-foya dan pelesiran itu memasang telinga tuli terhadap nasihat kakak tirinya. Pada suatu senja, dua orang diantar oleh dua orang prajurit pengawal memasuki gedung tempat tinggal di Ut Chin. Gedung itu besar dan megah, letaknya masih di dalam daerah istana dan siang malam gedung itu dijaga oleh pasukan pengawal yang kuat. Seperti biasa, kalau ada tamu pribadi taikam Liu Cheng, tamu itu akan diantar oleh prajurit pengawal, memasuki gedung lewat pintu tembusan di samping gedung. Dua orang yang datang itu pun membawa surat pribadi Liu Cheng sehingga setelah melihat surat itu, dua orang prajurit lalu mengawal dan mengantar mereka memasuki gedung lewat pintu kecil itu. Dua orang tamu itu terdiri dari seorang laki-laki berusia 52 tahun, bertubuh tinggi besar, berjenggot panjang dan wajahnya gagah seperti pahlawan Kuan Inti yang di dalam kisah Semkok. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dan pakaiannya mewah seperti pakaian seorang hartawan. Ada pun orang kedua adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 15 tahun, seorang pemuda yang tampan dan bertubuh tinggi kokoh. Mukanya bulat seperti bulan purnama, alisnya tebal hitam matanya lebar, hidungnya mancung dan mulutnya selalu seperti tersenyum mengejek. Sepasang matanya yang lebar dan bersinar tajam itu kadang membayangkan kekarasan hati. Pakainya juga mewah seperti seorang pemuda hartawan, rambutnya hitam panjang digelung ke atas dan diikat kain sutera, dihias tuduk sanggul berbentuk seekor burung merak. Laki-laki setengah tua yang gagah perkasa itu bukan lain adalah Tung Hai Tok, racun laut timur, Ouyang Li, majikan pulau naga. Semakin tua dia tampak semakin gagah saja ada pun pemuda remaja itu bukan lain adalah Tan Song Bu. Tan Song Bu kini telah menjadi seorang pemuda berusia 15 tahun yang tampan dan gagah. Ketika kedua orang istri Ouyang Li dilarikan penjahat, Song Bu berusia 10 tahun. Selama 5 tahun ini, setelah dia menjadi anak angkat ke gurunya, dia digembleng secara serius oleh Ouyang Li sehingga dalam usia 15 tahun. Song Bu telah menjadi seorang pemuda remaja yang tangguh. Tubuhnya tinggi kokoh, dadanya bidang dan dia memiliki tenaga yang kuat sekali. Bagaimana Ouyang Li dapat muncul di gedung Taekam Li Uchen? Hal ini ada hubungannya dengan sebuah peristiwa pada suatu malam yang gelap gulita, kurang lebih dua bulan yang lalu. Pada malam hari itu, gedung milik Li Uchen didatangi orang yang membuat kacau. Orang itu memiliki gerakan yang gesit sekali, melompati pagar tembok. Akan tetapi setelah tiba di ruangan belakang gedung itu pada tengah malam, dia ketahuan prajurit pengawal dan dia dikeroyok. Orang yang mukanya memakai gedung hitam itu mengamuk dan dalam emukannya, dia berteriak-teriak hendak membunuh Li Uchen. Dia lihai sekali dan belasan orang prajurit pengawal telah roboh oleh pedangnya. Akan tetapi, jumlah prajurit pengawal terlalu banyak dan di antaranya terdapat beberapa orang perwira yang lumayan tingkat ilmu silatnya. Karena dikeroyok dan terdersak, orang berkedok itu lalu melarikan diri dan luput dari pengejaran para prajurit pengawal. Pengalaman di malam itulah yang membuat Li Uchen menyadari bahwa keselamatannya terancam. Dia mempunyai musuh terlalu banyak, dan tentu musuh-musuhnya yang telah mengirim seorang pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Dia merasa perlu melakukan penjagaan yang lebih ketat dan timbulah dalam pemikirannya untuk mengundang datuk-datuk sesat dan menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk memujuk mereka agar suka menjadi jagoan menjaga keselamatannya. Demikianlah, dia lalu mengirim undangan kepada beberapa orang dan di antara yang diundang itu, termasuk Ouyang Li, majikan Pulau Naga yang namanya diketahui Li Uchen dari laporan para panglima sekutunya. Selain Ouyang Li, Taekam Li Uchen masih mengundang beberapa tokoh Kang Ou lainnya yang pada waktu itu belum datang. Ouyang Li merupakan orang undangan pertama yang datang dan dia mengajak putera angkatnya, Ouyang Song Bu yang sudah berusia 15 tahun agar putera angkatnya ini memperoleh pengalaman di kota raja. Ketika menerima surat undangan dari Taekam Li Uchen, Ouyang Li merasa gembira sekali. Tentu saja dia sudah mendengar bahwa Taekam Li Uchen merupakan orang kedua sesudah kaisar yang berkuasa di kota raja. Diundang oleh pembesar itu hampir sama dengan undangan diterima dari kaisar sendiri. Kalau saja dia dapat berjasa terhadap Taekam Li Uchen, tentu dia akan dapat menduduki pangkat yang tinggi, menjadi orang terhormat yang hidup mulia dan berkuasa. Inilah yang membuat Ouyang Li tertarik. Bukan hanya Ouyang Li yang tertarik untuk mendapatkan kedudukan karena kedudukan berarti kekuasaan. Makin tinggi kedudukan seseorang semakin besarlah kekuasaannya. Oleh karena itu, hampir setiap orang saling berlumba mendapatkan kekuasaan ini, kekuasaan dalam keluarga, dalam kelompok, dalam golongan, masyarakat, negara. Karena berkuasa berarti semua tindakannya harus dibenarkan dan dimenangkan, karena kekuasaan mendatangkan kemuliaan, mendatangkan harta benda, dan kesenangan. Bahkan dunia penuh pertentangan, perang antara bangsa juga karena saling memperebutkan kekuasaan inilah. Yang menang pasti berkuasa dan yang berkuasa pasti benar. Karena itu siapa yang tidak menghendaki kekuasaan? Tertarik oleh kemungkinan mendapatkan kedudukan ini membuat Ouyang Li meninggalkan pulaunya. Dia mengajak muridnya yang kini menjadi putera angkatnya yang disayang, yaitu Tan Song Bu yang kini sudah memakai marganya, menjadi Ouyang Song Bu. Dia juga ingin memberi kesempatan kepada puteranya itu untuk membuat pahala dan menerima kedudukan, disamping mencari pengalaman di kota. Senjak telah tiba dan lampu-lampu gantung mulai dinyalakan dalam gedung tempat tinggal Taikam Li Uqin. Pada saat itu, Li Uqin sedang berada di ruangan makan, siap untuk makan malam. Mendengar laporan bahwa Tung Hai Tok Ouyang Li bersama puteranya yang bernama Ouyang Song Bu datang hendak menghadap, hatinya menjadi girang dan dia memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk berjaga dengan ketat di dalam. Ruangan makan yang luas itu, kemudian dia mempersilahkan dua orang tamunya langsung masuk ke ruangan makan. Dengan langkah yang gagah, Ouyang Li dan Ouyang Song Bu mengikuti pengawal memasuki ruangan yang telah dipasangi lampu yang amat terang itu. Dia melihat seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun, bertubuh tinggi kurus dan bermata tajam jardik seperti matu elang, dengan pakaian mewah seorang pembesar istana yang tinggi kedudukannya, duduk di atas sebuah kursi menghadapi sebuah meja makan panjang. Empat orang pelayan wanita yang cantik-cantik hilir mudik ke arah meja makan itu membawa masakan-masakan yang masih mengepulkan uap dan ruangan itu penuh dengan bau masakan yang sedap. Tai Jin, sebutan pembesar, para tamu Ouyang Li dan puteranya, Ouyang Song Bu datang menghadap kata pengawal pengantar. Li Wu Chen Taika memutar tubuhnya menghadapi mereka yang datang, lalu memberi tanda dengan tangan kepada pengawal pengantar untuk mengundurkan diri. Sementara itu Ouyang Li melihat betapa di sekeliling ruangan itu berdiri banyak sekali prajurit pengawal dan dia tahu betapa akan sukarnya meloloskan diri dari tempat yang terjaga ketat itu. Di ruangan ini saja terdapat 20 orang lebih prajurit pengawal yang tampaknya tangguh. Di luar ruangan masih ada lagi pasukan pengawal, belum lagi yang berjaga di pekarangan depan. Mungkin jumlah mereka semua lebih dari 100 orang prajurit tangguh. Taika Li Wu Chen ini sungguh telah melindungi keselamatan dirinya dengan pengawalan yang amat kuat, seperti seorang kaisar saja. Dia melihat betapa pembesar tinggi kurus itu menatapnya dan mengamatinya dengan penuh selidik. Ouyang Li cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada dan membungkuk dengan sikap hormat. Liu Taijin, pembesar Liu, saya Ouyang Li dari Pulau Naga memenuhi undangan paduka dan datang menghadap bersama putra saya Ouyang Song Bu Song Bu meniru perbuatan ayahnya, merangkapkan kedua tangan depan dada untuk memberi hormat kepada pembesar itu. Pemuda ini memang cerdik sekali, tanpa diberitahu dia pun sudah pandai membawa diri di tempat yang amat mewah, gemerlapan dan penuhi bawah itu. Dia dapat merasakan bahwa laki-laki tinggi kurus itu adalah seorang yang memiliki kekuasaan besar sekali. Bagus sekali. Selamat datang, Ouyang Si Chu, orang gagah Ouyang, dan engkau juga, Ouyang Song Bu, pemuda yang gagah. Kebetulan sekali aku sedang hendak makan malam. Kalian berdua duduklah di sini dan mari temani aku makan sebelum kami membicarakan urusan. Biarlah perjamuan makan ini sebagai ucapan selamat datang kepada kalian kata Tai Kamli Ut Chin dengan suara lantang dan wajah berseri gembira. Tentu saja Ouyang li merasa gembira sekali. Perhitungannya tidak meleset, Tai Kamli Ut Chin ini benar-benar membutuhkan tenaganya, maka sikapnya demikian ramah dan dia merasa amat terhormat. Begitu datang langsung diajak makan bersama. Terima kasih, Tai Chin, katanya dan bersama Ouyang Song Bu, dia pun lalu mengambil tempat duduk berhadapan dengan cuan rumah, terhalang meja makan yang kini sudah penuh hidangan. Para pelayan wanita muda cantik dan cekatan itu, tanpa diperintah telah mengerti kewajiban masing-masing. Ada yang menyediakan mangkok, sumpit, dan cawan arak baru untuk kedua orang tamu yang dijamu oleh majikan mereka. Tuangkan arak, isi penuh cawan-cawan kami, lalu tinggalkan kami bertiga, perintah Tai Kamli Ut. Empat orang pelayan, itu lalu menuangkan arak ke dalam cawan-cawan kosong di depan cuan rumah dan dua orang tamunya, kemudian mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Ketika melangkah, gerakan mereka demikian halus seperti penari-penari yang langkahnya lemah gemulai. Mari, Ouyang Sichu dan Ouyang Song Bu, mari kita minum untuk merayakan pertemuan yang menggembirakan ini. Tai Kamli Ut mengangkat cawan araknya, diturut oleh Ouyang Li dan Ouyang Song Bu dan mereka bertiga minum sampai tiga cawan. Kemudian mulailah mereka makan minum. Tai Kamli Ut tampak gembira bukan main. Dengan ramah dia mempersilahkan dua orang tamunya untuk mencicipi semua masakan yang serba lezat itu. Ouyang Sichu, aku ingin memperkenalkan kalian berdua dengan komandan pasukan pengawal pribadiku. Tanpa menanti jawaban, Tai Kam itu bertepuk tangan satu kali dan muncullah seorang prajurit pengawal dari balik pintu dan berdiri di depan Tai Kam dengan sikap hormat. Pergi cepat panggil Giam Chiang Kun, Panglima Giam, kesini. Sekarang juga kata Tai Kam itu dan suaranya mengandungi bahwa seorang yang sudah terbiasa mengeluarkan perintah yang harus diturut. Pengawal itu memberi hormat lalu keluar dari ruangan itu. Liu Tai Kam dan dua orang tamunya melanjutkan makan. Tak lama kemudian, orang yang dipanggil itu datang, mudah diduga bahwa Panglima Pasukan Pengawal itu tentu tinggal di komplek gedung itu pula. Ouyang Li dan Ouyang Song Bu memandang. Yang datang adalah orang laki-laki tinggi besar dan gagah berusia kurang lebih 40 tahun. Pakaiannya indah gemerlapan, pakaian seorang Panglima dan sebatang pedang panjang tergantung di pinggang kirinya. Mukanya persegi dan matanya lebar dan bersinar tajam. Tai Jin memanggil saya tanya Panglima yang bernama Giam Tit itu dengan suara lantang namun dengan sikap hormat sambil berdiri menghadap Liu Tai Kam. Giam Chiang Kun, aku hendak mengajak engkau makan minum pula untuk menyambut kedatangan Ouyang Sicu dan Puteraya. Akan tetapi lebih dulu agar kalian berkenalan dengan mereka berdua yang lihai itu dan engkau harus memberi hormat dengan secawan arak kepada mereka masing-masing. Giam Chiang Kun mengerti akan maksud ucapan majikannya. Dia mengangguk, tersenyum dan menghampiri ujung meja panjang itu. Dia menuangkan arak dari guci ke dalam cawan kosong, kemudian dengan tangan kanan dia mengangkat cawan itu ke atas. Ketika dia mengerahkan Sinkang, tenaga sakti, maka perlahan-lahan arak dalam cawan itu mengepulkan uap kemudian arak itu mendidih. Dia menyodorkan arak mendidih dalam cawan itu kepada Ouyang Li sambil berkata, Ouyang Sicu, terimalah penghormatanku dengan secawan arak ini melihat arak dalam cawan itu mendidih, tahulah Ouyang Li. Bahwa Panglima itu hendak mengucinya dengan kekuatan Sinkang dan dia pun tahu bahwa hal ini dilakukan Panglima itu atas perintah Liutai Kam. Maka dia pun tersenyum lebar dan diam-diam-diam mengerahkan Sinkangnya. Hawa sakti yang kuat menjalar dari pusarnya menuju ke tangan kanannya yang menerima cawan itu. Liutai Kam mengikuti semua gerak-gerak kedua orang itu dengan penuh perhatian. Dia memang ingin menguji ketangguhan dua orang tamunya itu, terutama Ouyang Li yang dia dengar merupakan seorang datuk yang sakti. Ketika cawan itu berpindah ke tangan Ouyang Li, mendadak arak yang tadinya mendidih itu berhenti bergerak, juga tidak mengeluarkan uap lagi. Ouyang Li mengangkat cawan itu ke atas mulutnya dan membuat gerakan seperti hendak menuangkan arak itu ke dalam mulutnya. Akan tetapi terjadi keanehan. Arak itu tidak mau tumpah dari dalam cawan yang sudah dibalikan, seolah-olah telah membeku dan melekat pada cawan. Tentu saja Liutai Kam terbelalak keheranan melihat ini, dan Giam Chiang Kun mengangguk-angguk makium bahwa datuk itu memperlihatkan sin kang yang amat kuat yang dapat mengubah hawa panas menjadi hawa yang amat dingin sehingga membuat arak itu membeku. Ah, arak ini membeku, perlu dicairkan dulu agar dapat diminum kata Ouyang Li, lalu dia menurunkan cawan araknya dan meniup tiga kali ke dalam cawan dan arak itu pun mencair, lalu diminumnya, habis sekali tengah. Terima kasih, Giam Chiang Kun, katanya sambil mengangguk kepada panglima itu. Giam Chiang Kun sudah duduk di sudut meja. Dia pun mengangguk hormat ke arah Ouyang Li dan berkata, Ouyang Si Chu, ternyata kau benar hebat, membuat saya kagum sekali, kemudian dia menuangkan kembali arak dari guci ke dalam sebuah cawan kosong. Dia mengangkat secawan arak itu dengan tangan kanannya, kemudian memandang kepada Ouyang Song Bu dan berkata, Ouyang Kong Chu, cuan muda Ouyang, saya pun ingin menyuguhkan secawan arak ini kepadamu, harap suka menerimanya dia lalu melontarkan secawan arak itu ke arah Ouyang Song Bu. Cawan itu melayang dan tidak ada setetes pun araknya tumpah. Walaupun ujian ini tidak seberat yang dialakukan terhadap Ouyang Li tadi, namun lontaran itu pun kuat sekali karena dilakukan dengan pengerahan tenaga Sinkeng. Kembali Li Utaika memandang dengan hati tertarik karena dia pun ingin melihat. Apakah pemuda itu pun memiliki ilmu kepandayan yang cukup hebat untuk dapat menjadi seorang pembantu yang boleh diandalkan. Melihat secawan arak itu meluncur ke arah dirinya dan kalau dibiarkan tentu akan mengenai mukanya, dengan sikap tenang namun gerakan tangannya cepat sekali song bu menyambar dan menangkap secawan arak itu dengan tangan kanannya dan tidak setetes pun arak munkrat keluar dari cawan itu. Diminumnya arak dari cawan itu lalu dia mengangguk kepada Giam Chiang Kun. Terima kasih, Giam Chiang Kun, Liu Taikam dan Giam Chiang Kun tertawa senang. Taijin, Ouyang Sichu dan puteranya ini benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Kata Panglima itu seperti melaporkan dan Liu Taikam mengangguk-angguk gembira. Mereka berempat lalu makan minum sampai kenyang. Setelah selesai makan, Liu Taikam mengajak dua orang tamunya duduk bercakap-cakap di ruangan dalam dan Giam Chiang Kun diperkenankan mengundurkan diri. Mereka bertiga memasuki ruangan dalam itu dan Liu Taikam menutupkan semua daun jendela dan daun pintu. Akan tetapi ayah dan anak itu melihat bahwa biarpun di dalam ruangan itu tidak terdapat seorang pun pengawal, Nernun di luar ruangan itu telah berjaga banyak prajurit pengawal yang setiap saat dapat menyerbu ke dalam ruangan itu. Liu Taikam mempersilahkan mereka berdua duduk dan langsung saja pembesar itu bertanya kepada Ouyang Li. Ouyang Si Chu, dapatkah engkau menduga apa maksudku mengundangmu ke sini? Ouyang Li menjawab tanpa ragu saya adalah seorang datuk dan kepandayan saya hanyalah bersilat, maka apalagi yang Taijin kehendaki dari saya kecuali tenaga saya untuk membantu Taijin. Hahaha, engkau cerdik, Si Chu. Memang benar, kami memerlukan tenaga bantuan orang-orang yang memiliki kesaktian untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami dan diam-diam hendak membunuh kami, Ouyang Li memandang heran. Dia mendengar bahwa pembesar ini adalah orang kedua sesudah kaisar yang berkuasa di istana, siapa yang berani memusuhinya? Akan tetapi, Taijin. Siapakah orangnya yang berani berbuat seperti itu? Ah, agaknya engkau tidak tahu, Si Chu. Banyak orang yang merasa iri kepadaku dan mereka itu berusaha untuk membunuhku dan merebut kedudukanku. Beberapa hari yang lalu ada seorang pembunuh yang menyerbu ke rumahku ini dan dia bermaksud membunuhku. Hanya karena ada penjagaan yang ketat dari. Pasukan para jurid pengawal dia dapat diusir dan usahanya yang keji dapat digagalkan. Karena itu, aku harus membuat operasi pembersihan besar-besaran dan untuk melakukan itu, aku membutuhkan bantuan tenaga orang-orang seperti Si Chu. Saya dan putra saya siap untuk membantu Taijin kata Ouyang Li singkat. Akan tetapi sebelum menentukan apakah kalian berdua patut untuk menjadi pembantu-pembantuku yang dapat diandalkan dan dipercaya, aku harus menguji dulu kepandayan kalian. Bukankah tadi Taijin sudah menguji kami berdua melalui Giam Chiang Kun tanya Ouyang Li dengan alis berkerut. Itu bukan ujian terhadap kemampuan kalian dan untuk ujian itu kalian memang lulus. Akan tetapi yang kemaksudkan adalah ujian terhadap kesetiaan kalian. Untuk itu pun saya berdua siap untuk diuji kata Ouyang Li. Harap Taijin perintahkan saja dan kami akan melalaksanakan perintah itu. Bagus. Memang sikap seperti itulah yang kami kehendaki. Tegas dan tidak banyak bertanya. Ketahuilah bahwa kami telah melakukan penyelidikan untuk mencari siapa saja yang memusuhi kami dan yang mungkin mengirim pembunuh malam itu. Di antara mereka yang kami curiget terdapat dua orang dan kami menghendaki agar kalian berdua masing-masing melaksanakan satu tugas, yaitu masing-masing membunuh seorang musuhku. Laksanakan perintah ini malam ini juga. Membunuh seorang musuh. Hal itu mudah saja saya lakukan. Akan tetapi karena putra saya ini belum berpengalaman, maka harap Taijin tidak memberi tugas yang terlalu berat. Hal itu sudah kami pikirkan. Di antara kedua orang yang malam ini kami rencanakan agar dibinasakan adalah Pangeran Cheng'en. Pangeran yang satu ini selalu menentang kami, bahkan ingin menghasut Kaisar. Agar membenci kami. Kami sudah berhasil membuat keluarga Pangeran Cheng'en disuruh keluar dari kompleks istana dan tinggal di luar istana. Akan tetapi dia masing selalu memperlihatkan sikap bermusuhan dengan kami. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa dia lah yang menyuruh pembunuh itu untuk menyerbu ke rumah kami dan berusaha membunuh kami. Karena itu, kami menghendaki agar Pangeran Cheng'en itu dibunuh malam ini juga. Dan untuk melaksanakan hal ini, kami menunjuk engkau, Ouyang Song Bu, untuk melakukannya. Akan tetapi, putra saya baru berusia 15 tahun dan belum berpengalaman bagaimana dia akan mampu melakukannya bantah Ouyang Li. Pangeran Cheng'en tidak mempunyai pasukan pengawal yang kuat. Membunuhnya bukan merupakan pekerjaan berat dan kami melihat bahwa pemuda ini sudah memiliki ilmu kepandayan yang tangguh. Kalau dia tidak sanggup melakukan tugas sederhana ini, apa perlunya dia diajak kes ini? Lebih baik engkau seorang diri saja, Ouyang Sicu, dan tidak mengajak anakmu kalau dia penakut. Ayah, saya sanggup melakukan itu tiba-tiba Ouyang Song Bu berseru tegas kepada ayahnya. Tai Jin, saya sanggup melakukan perintah itu. Bagus, begitulah sepatutnya sikap seorang putra datuk besar seperti Tung Hai Tok Ouyang Li majikan Pulau Naga. Nah, bagaimana pendapatmu Sicu Ouyang Li menghela nafas? Saya tidak meragukan kemampuan putra saya, Tai Jin. Kalau tadi saya ragu-ragu adalah karena mengingat usianya yang masih muda dan belum berpengalaman. Akan tetapi kalau dia sudah menyatakan tekadnya untuk melaksanakan perintah itu, saya pun hanya menyetujuinya. Bagus kalau begitu. Tidak percuma kami mengundang Sicu ke sini. Nah, Ouyang Song Bu, bersiaplah engkau. Nanti kami akan menyuruh seorang pengawal untuk mengantarmu sampai di luar rumah pangeran Cheng Xin. Setelah itu engkau harus bertindak sendiri, menyerbu masuk dan membunuh pangeran itu. Kalau engkau berhasil menyingkirkan pangeran Cheng Xin, berarti engkau telah membuat jasa besar dan jasa renu. Akan kami catat, ayah dan anak itu mendapatkan sebuah kamar di bagian belakang gedung itu, kamar yang luas dan lengkap dengan perabot kamar yang serba mewah. Setelah membuat persiapan, mengenakan pakaian serba hitam yang ringkas, dengan kain pengikat rambut berwarna hitam pula, membawa sebatang pedang yang digantung di punggung, sepatunya dari kain ringan dan hitam, sembuh tampak tampan dan gagah. Berhati-hatilah, bawa dua buah alat peledak ini untuk kau pergunakan melarikan diri kalau terkepung. Cepat bunuh pangeran itu dan cepat pergi, hindarkan diri dari pengeroyokan yang membahayakan. Jangan ragu untuk menggunakan angtok ciang, tangan racun merah, kalau sampai bertemu. Dengan lawan tangguh, pesan O yang li kepada putranya itu, sembuh mengangguk. Biarpun selama ini dia belum pernah membunuh orang, bahkan belum pernah terlibat dalam perkelahian, namun dia sama sekali tidak merasa gentar dan merasa yakin bahwa dia akan mampu melaksanakan tugasnya. Setelah dia siap, seorang prajurit pengawal lalu mengantarnya keluar dari kompleks atau daerah istana. Dengan adanya prajurit pengawal ini, O yang songmu dapat melalui para penjaga di pintu gerbang kompleks istana itu dengan mudah. Mereka berdua lalu keluar dan menuju ke sebuah jalan besar di kota raja, kemudian prajurit itu berhenti di depan sebuah gedung yang tidak berapa besar dan dari luar tampak sederhana saja. Di pintu pekarangan itu terdapat dua orang laki-laki yang agaknya merupakan penjaga gedung itu. Inilah rumah pangeran Cheng Sin, O yang Kongcu, kata prajurit itu. Tugas saya hanya mengantar Kongcu sampai di sini. Kernudian menunggu Kongcu di sini setelah Kongcu selesai melaksanakan tugas itu. Saya akan bersembunyi di balik pohon ini, Kongcu, prajurit pengawal itu lalu menyelinap di balik batang pohon. Sengbu berdiri di bawah bayangan pohon yang gelap. Matanya memandang ke arah rumah itu dengan tajam menyelidik. Malam. Telah agak larut dan tentu para penghuni rumah itu sudah tidur, pikirnya. Di luar hanya ada dua orang penjaga dan tidak tampak ada penjaga lain di sekitar pekarangan itu. Dia menyapu sekitar pekarangan dengan pandang matanya dan melihat betapa pagar yang mengelilingi rumah itu tidaklah begitu tinggi dan di sebelah kanan rumah itu terdapat sebuah taman bunga kecil. Semua ini dapat dilihat dari bawah pohon karena adanya beberapa lampu gantung di bagian depan dan sebelah kanan rumah itu. Setelah memperhitungkan dengan pandang matanya, Sengbu lalu bergerak cepat menyelinap di antara kegelapan bayang pohon menuju ke bagian kanan rumah itu. Ia telah yakin bahwa di situ tidak terdapat penjaga, dia lalu melompati pagar dan turun di dalam taman bunga. Dia mendekam sebentar untuk memperhatikan keadaan. Setelah menanti beberapa saat dan tidak melihat berkelebatnya orang atau mendengar suara yang mencurigakan, Sengbu lalu berloncatan dan menyelinap di antara tanaman bunga, menghampiri rumah gedung itu. Tak lama kemudian dia sudah melompat ke atas wuungan rumah itu dan mengintai dari atas. Di sebelah dalam rumah itu sudah sepi. Dia lalu melayang turun ke dalam. Akan tetapi baru saja kakinya hinggap di atas tanah, terdengar bentakan nyaring dan lima orang sudah mengepungnya. Mereka memegang golok dan ternyata mereka ini adalah lima orang yang bertugas mengawal keluarga pangeran itu. Di samping dua orang lagi yang sedang berjaga di pintu pekarangan melihat ada seorang pemuda berpakaian hitam-hitam memasuki rumah itu. Lima orang yang sedang melakukan perondaan itu merasa terkejut dan segera tahu bahwa pendatang ini tentu bermaksud buruk. Maka tanpa banyak kata lagi mereka sudah menyerang dengan golok mereka. Sembu melihat serangan mereka dan tahu bahwa biarpun tampaknya tangkas, lima orang ini hanya menguasai ilmu silat yang biasa saja. Maka, dia pun bergerak lincah menghindarkan diri dari serangan lima batang golok itu dan di lain saat dia telah mencabut pedangnya. Pertempuran terjadi, namun tidak lama. Dengan gerakannya yang lincah dan permainan pedangnya yang amat cepat dan kuat, Sembu membuat lima orang itu roboh satu demi satu dan tidak mampu bergerak lagi, mendengar suara ribut-ribut itu telah membangunkan para penghuni rumah itu. Pangeran Cheng Xin, istrinya dan seorang anaknya terbangun demikian juga dua orang pelayan wanita setengah tua. Mereka berlari keluar dan terkejut melihat pertempuran itu. Mereka semua berlari menuju ke ruangan belakang dan berkumpul di situ dengan ketakutan. Setelah merobohkan lima orang pengeroyoknya, Sembu lalu melakukan pengejaran. Dia tadi melihat betapa orang-orang itu melarikan diri. Melalui lorong ke bagian belakang, maka dia pun berkelebat cepat masuk ke lorong itu. Setelah tiba di ruang belakang, dua orang pelayan wanita menghadap di depan pintu. Minggir kalian bentak Song Bu dan begitu kakinya bergerak menendang dua kali, dua orang wanita pelayan itu terlempar ke kanan-kiri. Sembu melompat masuk ke dalam ruangan itu yang cukup terang karena ada dua lampu gantung menerangi ruangan itu. Dia melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 35 tahun, berwajah tampan bertubuh sedang dan biarpun pakaiannya tidak mewah namun dapat diketahui bahwa dia seorang bangsawan. Seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun berdiri di sampingnya, dengan metu, terbelalak dan wajah pucat memandang kepada Song Bu, dan di samping wanita itu terdapat seorang gadis muda berusia 12 tahun, cantik jelita, alisnya berkerut, matanya memandang berani dan nampaknya ia marah sekali. Song Bu tidak memperdulikan dua orang wanita yang memandangnya dengan metu, terbelalak itu. Dia menunjukkan pandang matanya kepada laki-laki itu dan suaranya tegas ketika dia bertanya. Engkau kah yang bernama Pangeran Cheng Xin? Pangeran itu menjawab, wajahnya pucat namun suaranya tetap tenang. Benar, aku Pangeran Cheng Xin. Siapakah engkau, orang muda dan mau apa datang ke tempat kami membuat kekacauan? Tidak penting siapa aku. Aku datang untuk membunuhmu. Bersiaplah untuk mati dia mengangkat pedangnya, siap untuk menyerang. Tidak. Engkau tidak boleh membunuh suamiku teriak wanita cantik berusia 33 tahun itu dan ia sudah berdiri di depan suaminya seolah hendak melindunginya. Song Bu tertegun melihat ini. Sama sekali dia tidak menduga akan ditentang oleh seorang wanita. Kalau ada jagoan atau pengawal yang maju menghalanginya, tentu akan diserang jagoan itu. Akan tetapi kini yang menentang adalah seorang wanita cantik. Dia tertegun dan tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Tiba-tiba gadis remaja berusia 13 tahun itu melompat ke depan ibunya dan merentangkan kedua lengan ke kanan kiri seperti hendak menghalangi Song Bu. Pemuda kejam. Tak berperi kemanusiaan. Rendah seperti binatang. Engkau tidak boleh membunuh ayah ibuku. Bunuhlah. Aku lebih dulu sebelum engkau membunuh ayah dan ibuku. Hayo bunuh, engkau pemuda pengecut yang beraninya hanya terhadap orang-orang yang lemah tak berdosa. Suara gadis remaja itu lantang dan sedikit pun tidak membayangkan rasa takut, bahkan marah sekali. Sekali ini Song Bu bukan hanya tertegun, melainkan terpesona. Sama sekali tidak pernah diadapat membayangkan akan berhadapan dengan seorang gadis remaja seperti ini, yang menantangnya seperti seekor singa betina yang liar dan buas. Timbul kekaguman dalam hatinya. Hatinya tergetar oleh suatu perasaan aneh yang mengalahkan sikap tak acuhnya, mencairkan kekerasan hatinya dan dia menarik napas panjang untuk menenteramkan hatinya. Aku, aku hanya melaksanakan perintah, akhirnya dia dapat membuka mulut dan bicara seperti seorang kanak-kanak mendapat teguran karena kenakalannya. Akan tetapi tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pikiran yang dianggapnya baik, maka dia segera berkata kepada laki-laki itu. Pangeran Cheng Xin, aku tidak akan membunuhmu, akan tetapi cepat-cepatlah bawa keluargamu melarikan diri keluar dari kota raja. Sekarang juga. Cepat sebelum terlambat karena kalau orang lain yang datang, sudah pasti engkau akan dibunuhnya. Cepat tanpa banyak cakap pangeran Cheng Xin sudah dapat menduga. Siapa yang menyuruh pemuda ini menyerbu rumahnya dan hendak membunuhnya? Dia tahu akan bahaya yang mengancam diri dan keluarganya, maka dia pun menarik tangan istri dan anaknya. Hayo kita pergi mereka keluar dari ruangan itu dan menuju ke bangunan di bagian belakang. Sung Bu mengikutinya. Ternyata pangeran Cheng Xin membawa anak dan istrinya itu menuju ke istal kuda di mana terdapat sebuah kereta dan beberapa ekor kuda. Pangeran itu lalu mengeluarkan dua ekor kuda dan memasang sendiri dua ekor kuda itu di depan kereta. Kesempatan ini dipergunakan oleh gadis remaja itu untuk mendekati Sung Bu yang masih berdiri mengamati semua itu. Siapakah namamu tanya gadis itu? Engkau telah berbaik hati tidak membunuh kami, maka aku perlu tahu namamu, seperti dengan sendirinya dan wajar pengakuan itu meluncur dari mulut Sung Bu. Namaku Sung Bu, dia menahan diri untuk tidak memperkenalkan nama marganya. Aku bernama Cheng Lo Chin, kata gadis itu seperti menjawab pertanyaan. Lalu ia berlari membantu ibunya yang mengumpulkan barang-barang penting yang hendak mereka bawa melarikan diri. Aneh sekali Sung Bu merasa betapa nama itu ternyanyanyi yang dalam telinganya seperti diulang-ulang. Setelah berkemas secara tergesa-gesa, hanya membawa barang yang berharga dan diperlukan benar, keluarga pangeran itu lalu berangkat. Kereta dikusiri sendiri oleh pangeran Cheng Xin karena malam itu kusirnya pulang ke rumahnya sendiri. Kereta berjalan melalui pintu depan di mana terdapat-terdapat dua orang prajurit yang menjaga. Dua orang prajurit ini tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam dan mereka hanya dapat memberi hormat dan memandang heran melihat pangeran Cheng Xin dan anak istrinya naik kereta yang dikusiri sendiri oleh bangsawan itu. Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani bertanya. Sung Bu sengaja membiarkan kereta itu pergi sampai agak lama. Barulah dia berlari keluar. Tentu saja dua orang penjaga itu segera menegur dan menghadangnya. Berhenti. Siapa kau mereka membentak? Akan tetapi sebagai jawaban Sung Bu menyerang mereka dengan pukulan tangan. Dia sengaja bergerak lambat sehingga dapat dihilangkan oleh dua orang itu yang kemudian menggunakan golok mengeroyuknya. Sung Bu melayani mereka sampai belasan jurus, barulah dia menggunakan angtok yang memukul mereka. Dua kali dia memukul dengan ilmu pukulan beracun merah itu dan dua orang itu pun terpelanting roboh dan tidak mampu bangun kembali. Sung Bu lari ke arah pohon di. Mana prajurit pengawal yang mengantarnya tadi menunggu? Dia tadi sengaja bertindak lambat agar prajurit ini menyaksikan dari bawah pohon sehingga tidak timbul kesan bahwa dia sengaja membiarkan keluarga itu lolos dan melarikan diri. Oh yang kongcu, engkau telah merobohkan dua orang penjaga itu. Akan tetapi saya tadi melihat pangeran Cheng Xin melarikan diri dengan kereta. Ah, di dalam tadi aku dikeroyok banyak pengawal yang lihai sehingga agak lama aku baru dapat merobohkan mereka. Jadi pangeran itu telah lari dengan kereta. Kemana? Biar aku mengejar dan membunuhnya. Jangan, kongcu. Kalau sudah keluar dari rumah, akan berbahaya sekali. Keributan tentu akan menarik datangnya pasukan dan sebelum kongcu berhasil membunuh pangeran itu, orang-orang akan melihat kongcu. Padahal, kongcu harus bekerja dengan rahasia, tidak boleh terlihat orang lain agar tidak membawa bawah nama liu tai jin. Mari kita pulang saja membuat laporan. Diam-diam Song Bu merasa girang mendengar ucapan prajurit pengawal yang menemaninya itu. Memang itulah yang dia harapkan, yaitu agar dia tidak usah melakukan pengejaran, tidak. Usah membunuh pangeran Cheng Xin, demi istrinya, Derni anak gadisnya. Rasanya tidak mungkin dan tidak sampai hati kalau dia harus membunuh ketiganya. Ternyata setelah tiba di gedung tempat tinggal liu tai kam, pembesar ini belum tidur. Dia sengaja menanti kembalinya, bersama ayahnya duduk di ruangan dalam. Song Bu bersama prajurit pengawal itu masuk ke ruangan itu dan menghadap. Belum juga Song Bu duduk, liu tai kam telah menyambutnya dengan pertanyaan penuh gairah. Bagaimana, Oh Yang Song Bu? Berhasil baikkah engkau membunuh pangeran Cheng Xin Song Bu duduk di atas sebuah kursi dan prajurit pengawal itu tetap berdiri dan sikap hormat. Maafkan saya, Tai Jin. Ketika saya berhasil memasuki gedung tempat tinggal pangeran itu, lima orang jagoan mengepung dan mengeroyok saya. Kepandaian lima orang itu cukup tangguh sehingga setelah lama bertanding dan bersusah payah akhirnya saya dapat merobohkan mereka berlima. Akan tetapi ketika saya cari-cari ke dalam rumah itu, saya hanya menemukan seorang wanita pelayan yang saya robohkan sedangkana, pangeran itu dan keluarganya tidak di dalam rumah. Agaknya ketika saya bertanding melawan lima orang jagoan itu, dia telah melarikan diri dengan kereta seperti terlihat oleh prajurit pengawal ini. Ketika saya keluar, kembali saya dihadang oleh dua orang pengawal yang menjaga pintu pekarangan. Kami bertanding dan saya dapat merobohkan dua orang itu. Akan tetapi kereta itu telah lama pergi, menurut keterangan prajurit pengawal ini. Maafkan saya, Taijin. Tadinya saya hendak melakukan pengejaran terhadap pangeran yang lari dengan keret, akan tetapi prajurit pengawal itu mencegah karena khawatir keributan itu memancing datangnya pasukan dan saya akan dilihat orang. Herm, benarkah itu tanya Liu Taikam kepada prajurit pengawal itu? Pengawal itu mengangguk membenarkan dan Liu Taikam mengangguk-angguk. Sudahlah, sembuh. Biarpun engkau gagal membunuhnya, setidaknya engkau telah membunuh para jagoannya dan hal ini tentu membuat dia ketakutan. Kalau dia melarian diri dan tidak berani kembali lagi ke kota raja, hal itu sudah baik sekali. Jasamu cukup besar dan engkau boleh beristirahat. Ayahmu sedang hendak melaksanakan tugasnya, sembuh memandang kepada ayahnya dan Ouyang Li memberi isyarat dengan gerakan kepalanya agar pemuda itu pergi dan tidur di kamar mereka. Sembu lalu mengundurkan diri. Prajurit pengawal itu pun disuruh pergi oleh Liu Taikam. Nah, sekarang tiba saatnya bagimu untuk memperlihatkan kesungguhan hatimu dan kesetiaanmu, Ouyang Si Chu. Puteramu sudah bekerja dengan baik dan aku menghargainya sekali. Sekarang tengah malam lewat dan kiranya saat seperti ini yang paling baik bagimu untuk bergerak. Sudah kukatakan bahwa rumah Panglima Koan tentu terjaga ketat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan penjagaan di rumah Pangeran Cheng Xin. Engkau sudah tahu benar tentang letak gedung tempat tinggal Panglima Koan tek bukan? Sudah, Tai Jin. Keterangan dan gambaran tadi sudah jelas dan saya kira saya akan dapat menemukan rumah itu dengan mudah. Dan harap Paduka jangan khawatir. Saya sudah berpengalaman, tidak seperti anak saya yang masih hijau. Paduka dengar saja, sebelum matahari terbit, tentu Panglima Koan tek telah kehilangan nyawanya. Bagus, mudah-mudahan berhasil, Ouyang si cu. Panglima Koan tek itu merupakan seorang yang amat berbahaya bagi kami dan bukan tidak mungkin pembunuh yang pernah menyerbu ke sini itu adalah dia orangnya. Hati-hati, dia mempunyai banyak kaki tangan yang lihai. Kami akan menanti kembalimu, Ouyang si cu dan tidak akan dapat tidur sebelum engkau kembali membawa berita yang menyenangkan. Ouyang li lalu bersiap-siap. Seperti juga Song Bu tadi, dia pun mengenakan pakaian serbah hitam yang sudah dipersiapkan oleh Li Utaikam. Bahkan dia mengenakan topeng dari kain hitam untuk menutupi mukanya. Tidak seperti Song Bu yang sama sekali belum terkenal, Ouyang li adalah seorang yang sudah amat terkenal di dunia Kang Ou. Kalau dia bertindak tentu tidak akan dikenal orang dan hal ini sama sekali tidak dikehendaki oleh Li Utaikam. Karena itulah Ouyang li menggunakan kedok kain hitam. Kemudian, bagaikan sesosok bayangan iblis dia berkelebat lenyap di antara kegelapan malam. Ouyang li tidak perlu diantar prajurit pengawal karena untuk dapat keluar dari kompleks istana tanpa diketahui penjaga merupakan hal yang mudah baginya. Dan untuk mencari rumah gedung tempat tinggal Koan Chiangkun juga bukan merupakan pekerjaan sukar karena dia sudah hafal akan keadaan kota raja yang dulu sering dikunjunginya. Apalagi dia sudah mendapat petunjuk dan gambaran dari Li Utaikam bahwa rumah tempat tinggal Panglima itu berada di sebelah selatan jembatan Bulan Merah. Suasana sudah amat sepi karena malam telah larut, tengah malam telah lewat, jalan-jalan sudah ditinggalkan orang dan kota raja tampaknya sudah tidur, bayangan hitam itu berkelebat cepat sekali dan andai kata ada orang melihatnya, tentu tidak akan mengira bahwa yang berkelebat. Itu adalah bayangan orang. Ouyang li mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan seperti terbang cepatnya. Sebentar saja sudah tiba di tempat yang dituju, yaitu di depan sebuah gedung besar, gedung yang terletak di sebelah selatan jembatan Bulan Merah. Jalan di depan gedung itu pun sunyi sekali, tidak tampak seorang pun lewat. Akan tapi pandang mati yang tajam dari Ouyang li dapat melihat belasan orang perjurit melakukan penjagaan di dalam dan gardu penjagaan yang berada di pinggir halaman gedung yang luas. Dia mendekam di balik semak yang tumbuh di bawah pohon, mengamati dan memperhitungkan keadaan. Besar sekali bahayanya tidak akan gagal kalau dia menyerbu lewat pintu halaman itu. Biarpun dia akan menampu merobohkan belasan orang penjaga itu, namun keributan itu pasti akan memancing keluarnya lebih banyak lagi prajurit pengawal dan juga jagoan-jagoan yang menjaga keselamatan Panglima itu. Tidak, dia harus dapat masuk tanpa diketahui oleh penjaga. Akan tetapi dia harus dapat menguasai seorang karyawan dalam gedung itu. Akan sukarlah baginya untuk dapat menemukan kamar Seng Panglima tanpa ada orang yang memberi petunjuk. Setelah mempertimbangkan baik-baik, dia lalu bergerak cepat menyelinap di dalam bayangan-bayangan yang gelap mengitari. Pagar tembok yang cukup tinggi menuju ke belakang gedung. Dia menunggu sebentar dan benar saja, lima orang prajurit pengawal lewat di luar pagar tembok itu, agaknya mengadakan perondaan di sekeliling pagar tembok. Setelah lima orang peronda itu lewat, barulah Ouyang Lee menggunakan kepandainya. Dia mengeluarkan segulung tali hitam yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di ujung tali itu terikat sebuah kaitan tiga cabang dari besi. Dia tidak berani menggunakan ginkeng untuk melompat ke atas pagar tembok yang tinggi itu. Selain pagar itu amat tinggi, juga andai kata dia dapat melompat ke atasnya, dia khawatir di atas pagar tembok itu dipasangi alat rahasia yang akan memberi tanda akan kedatangannya, atau dipasangi jebakan. Menggunakan tali lebih aman. Sekali lontaran saja, kaitan besi itu telah mengait puncak pagar tembok dan dia pun mulai memanjat tembok itu menggunakan tali. Cepat seperti seekor kera tubuhnya sudah tiba di atas. Dengan hati-hati dia mengintai ke sebelah dalam. Sunyi saja. Aman keadaannya, apalagi dia pun dilindungi kegelapan malam. Dia naik ke atas pagar tembok, menarik tali yang menggantung di luar tembok, kemudian dengan hati-hati dia turun ke sebelah dalam, juga melalui tali itu. Melompat begitu saja ke bawah juga berbahaya karena keadaan gelap dan siapa tahu di bawah terdapat jebakan. Setelah tiba di bawah, dia menarik tali itu. Sehingga kaitannya di atas terlepas. Dia menggulung tali dan mengikatkan di pinggangnya, kemudian dia mulai mengamati keadaan sekelilingnya. Dari lampu yang dipasang di tempat itu dia melihat bahwa dia berada di sebuah taman yang cukup luas. Taman ini penuh tanaman bunga sehingga memudahkan dia untuk menyusup di antara tanaman bunga menghampiri gedung. Dengan mudah Hou Yang Li membuka daun pintu sebuah kamar yang kecil tanpa menimbulkan suara sehingga laki-laki setengah tua yang tidur di atas depan dalam kaar itu tidak terbangun. Dari pakaiannya, ketika dia mengintai dari jendela tadi, dia tahu bahwa orang itu tentu seorang pelayan, maka dia mengambil keputusan untuk memilih orang itu sebagai penunjuk jalan agar dia dapat menemukan kamar Seng Panglima. Bagaikan seekor kucing saja, dia melompat memasuki kamar melalui jendela yang sudah terbuka dan dengan hati-hati dia cepat menutupkan lagi daun jendela dari dalam agar jangan sampai menarik perhatian orang. Sekali meloncat, dia sudah berdiri di depan pembaringan. Untung baginya bahwa pelayan itu memiliki kebiasaan tidur tanpa memadamkan lampunya, walaupun lampu itu bernyala kecil saja sehingga dia dapat melihat dengan jelas keadaan laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun itu. Hou Yang Li menggerakkan tangan kanannya dengan cepat dan dia sudah menotok ke arah pundak dan tenggorokan orang itu. Orang itu tersentak kaget dan terbungun dari tidurnya. Akan tetapi dia hanya mampu membelalakan kedua matanya, sama sekali tidak dapat-dapat bergerak lagi dan tidak dapat mengeluarkan suara. Hou Yang Li mencabut pedangnya yang berkilauan terkena sinar lampu yang redup dalam kamar, lalu menempelkan pedang itu di leher pelayan yang sudah tidak mampu bergerak dan bersuara itu. Dia hanya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar, tanda bahwa dia berada dalam keadaan ngeri dan takut sekali. Kalau engkau masih ingin hidup, engkau harus menunjukkan kepadaku di mana Panglima Kuantek berada. Kalau dia sudah tidur, dia tidur di kamar yang mana? Awas, kalau engkau menipu dan membohongiku, kepalamu akan kupisahkan dari badanmu dia menekan pedangnya sehingga orang itu menjadi semakin ketakutan dan tanpa dapat ditahan lagi, basahlah celananya. Hou Yang Li menepuk pundaknya sehingga dia dapat bergerak kembali akan tetapi-tetapi masin tidak dapat mengeluarkan suara. Dia tidak mampu berteriak dan untuk melawan, tentu saja dia tidak berani. Dia hanyalah seorang pelayan biasa yang lemah. Maka dia hanya dapat mengangguk-angguk tanda bahwa ia akan mematuhi perintah orang bertopeng hitam yang menempelkan pedang di lehernya itu. Hayo kita keluar dan tunjukkan kamarnya bisik Hou Yang Li dengan suara mengancam. Orang itu bangkit dan berjalan ke pintu, diikuti Hou Yang Li yang masih menodongkan ujung pedangnya di punggung orang itu. Pelayan itu membuka daun pintu dan melangkah menuju ke ruangan tengah melalui pintu tembusan yang menghubungkan rumah induk dengan rumah para pelayan di bagian belakang itu. Kini mereka tiba di bundaran terbuka yang luas dan di sekeliling bundaran itu terdapat kamar-kamar yang pintu dan jendelanya tertutup. Tanpa petunjuk, alangkah sukarnya mencari tempat di mana Panglima Kuantek berada. Tidak mungkin harus memasuki semua kamar itu satu demi satu. Pasti akan menimbulkan keributan sebelum dia berhasil menemukan orang yang dicari, besar kemungkinannya dia sudah diketung dan dikeroyok. Perhitungannya memang tepat. Pelayan itu ketakutan setengah mati dan tentu tidak akan berani menipunya. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di sebelah kiri dan secepat kilat dia menyambar pundak pelayan itu dan tarinya bersembunyi di belakang sebuah pilar yang besar. Dia mengintai dari pilar dan melihat dua orang melangkah perlahan-lahan sambil bercakap-cakap. Yang seorang bertubuh tinggi besar, berumur kurang lebih 35 tahun dan dan. Dari pakaiannya Ouyang Li tahu bahwa orang itu tentu seorang perwira. Orang kedua bertubuh kurus tinggi dan rambutnya digelung ke atas, pakaiannya seperti yang biasa dipakai para tosu, pendeta tu, punggungnya terdapat sebatang pedang dan usianya sekitar 50 tahun. Ouyang Li mencatat dalam hatinya. Dua orang itu tentu memiliki kepandayan yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari langkah dan sikap tubuh mereka. Terutama sekali tosu itu. Matanya mencorong dan dia pasti seorang ahli tenaga dalam yang tangguh dan kuat. Setelah dua orang itu lewat dan menghilang ke dalam sebuah pintu tembusan, Ouyang Li berbisik kepada tawanannya. Hayo cepat tunjukkan, di mana kamar panglima kuantek pelayan itu menunjuk dengan telunjuk kanannya ke arah sebuah kamar yang berada di tengah-tengah deretan banyak kamar itu. Ouyang Li memandang. Yang di atas pintunya terdapat kertas, jimat, berwarna kuning dengan huruf merah itu orang itu mengangguk menbenarkan. Setelah mendapat keterangan ini, Ouyang Li hendak membunuhnya, akan tetapi dia segera teringat. Dia masih membutuhkan orang ini. Andai kata ternyata orang ini menipunya. Dan kamar itu bukan kamar panglima, dia dapat mengancamnya lagi. Kalau sudah dibunuh tidak akan ada gunanya lagi ia lalu menotoknya lagi dan orang itu roboh terkulai, tidak mampu bergerak. Ouyang Li mencengkeram baju di punggung pelayan itu dan mengangkatnya, menyembunyikan tubuh pelayan itu dibalik sebuah pot besar sehingga tidak akan mudah terlihat kalau ada orang lewat dibundaran itu. Kemudian dia berkelebat cepat ke arah kamar yang ditunjuk. Setelah memandang ke sekeliling dan mendapat kenyataan bahwa keadaan di tempat itu sunyi, tak tampak atau terdengar ada orang lain, dia mengetuk daun pintu dengan kuat beberapa kali. Koan Chiang Kun Koan Chiang Kun serunya dan dengan pengerahan tenaga dari pusar dia dapat membuat suaranya seperti menembus daun pintu itu sehingga terdengar lantang di sebelah dalam kamar. Siapa di luar terdengar pertanyaan suara yang berat dari dalam kamar? Saya, Chiang Kun, seorang prajurit pengawal. Saya ingin menyampaikan laporan yang penting sekali. Keadaan berbahaya dan gawat, Chiang Kun kata Ouyang Li. Tunggu dulu suara dari dalam menjawab dan tak lama kemudian daun pintu terbuka dan tampak seorang laki-laki tinggi. Besar, usianya kurang lebih 40 tahun, berdiri di ambang pintu dengan sebatang pedang di tangannya. Pakainya masih kusut karena dipakai tidur. Di belakangnya tampak seorang wanita muda yang cantik, juga pakaian dan rambutnya kusut seperti baru bangun tidur. Ta Chiang Kun, panglima besar, koan. Ya, ada apa? Siapa engkau balas tanya panglima bertubuh tinggi besar itu? Dia memandang dengan alis berkerut melihat seorang berpakaian hitam-hitam dan mukanya ditutup topeng kain hitam pula. Mampuslah bentak Ouyang Li sambil menyerang dengan pedangnya. Serangan kilat ini selain cepat juga kuat sekali, meluncur dan mengarah dada panglima itu. Akan tetapi panglima koantek bukan seorang lemah dan dia pun sudah siap membela diri dengan pedang di tangan. Dia menggerakkan pedangnya menangkis dengan pengerahan tenaga. Teranggit, bunga api berpijar dan panglima itu terhuyung ke dalam kamar. Ternyata dia tidak mampu menandingi tenaga Ouyang Li yang amat kuat itu. Ouyang Li menerjang masuk ke kamar dan wanita muda itu menghalanginya seperti hendak melindungi panglima yang terhuyung ke belakang, Ouyang Li menendang. Des, tubuhnya mencelat jauh membentur dinding dan ia pun roboh terkulai dalam keadaan pingsan. Ouyang Li menyerang lagi pada panglima yang sudah dapat mengendalikankan keseimbangan tubuhnya.